Momen hari besar Islam biasanya menimbulkan lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Namun tidak pada momen hari raya Idul Adha 1443 Hijriah kali ini. Sebab terpantau satu hari jelang Idul Adha 1443 Hijriah, aktivitas penumpang justru sepi atau tidak terjadi lonjakan, dan hanya didominasi penumpang lokal saja. Meski tidak ada terjadi lonjakan penumpang, namun para agen loket kapal Speedboot tetap standby melayani penumpang yang ingin membeli tiket di loket mereka. Ini seperti terlihat di pelabuhan LLASDP, terlihat suasana pelabuhan LLASDP seperti biasa atau tidak terjadi lonjakan penumpang, bahkan terkesan sepi. Jikapun ada penumpang hanya didominasi dari penumpang lokal saja, yakni tujuan antar desa di wilayah Tanjung Jepung Barat dan antar kabupaten tujuan sabak, kampung laut, sedangkan penumpang tujuan Provinsi Riau dan sekitarnya justru sepi penumpang. Sepinya penumpang pada satu hari jelang Idul Adha ini dibenarkan langsung oleh agen loket kapal Speedboot, Amir. Menurutnya, ancelotnya harga komoditi pertanian juga sangat berpengaruh terhadap penumpang yang menggunakan jasa kapal Speedboot. Sebab rata-rata petani yang banyak menggunakan jasa kapal Speedboot untuk menuju kampung halaman mereka. Kalau kita ini adalah perubahan, tapi tidak berapa ramai itu. Jendrung sepi juga lah bang ya, kalau itu ada hani ya. Iya, bisa. Mungkin untuk sekali berangkat kapal berapa bang gitu bang, penumpang kita terkadang nih? Semalam agak ramai. Agak, semalam sampai berapa tuh? Semalam, pisau sampai jemuk orang. Satu kapal lho bang, apa dua kapal? Dua kapal. Kalau sekarang ini sudah ada berangkatan gak? Hari ini setia hari ini. Sementara itu dijelaskan oleh staf UPTD Pelabuhan LLASDP, Nurul, bahwa pada satu hari jelang Idul Adha ini memang aktivitas di sejumlah pelabuhan tidak terlalu bergejolek atau sepi penumpang. Meski demikian, pihak UPTD Pelabuhan LLASDP tetap mengimbau kepada para agen loket untuk tetap men-standbykan perlengkapan APD pelampung di kapal mereka. Guna antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika berada di laut. Kalau dari data kita yang ada, kalau kita lihat mulai dari semalam sudah mulai ada lonjakan, cuman tidak terlalu ramai. Mungkin hari ini ya begitulah. Tidak terlalu juga. Memang karena juga harinya minggu juga lebaran ini jadi tidak terlalu aktivitas juga. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.